Hai balik lagi di YouTube channel aku Virabella kali ini aku mau bikin kue kembang karena bentar lagi melobaran terus juga sekarang karantin dan gak tahu mau ngapain jadi mau coba iseng-iseng bikin kue kembang yuk kita lihat nanti jadinya bakalan kayak apa kue kembangnya aku buat ikutin terus ya ya so tadi aku abis nyiapin bahan-bahannya apa aja pertama ini ada tepung terigu yang aku ambil cuman seerapat aja jadi aku nggak mau bikin terlalu banyak kedua ini ada margarin margarinnya cuma satu bungkus setengah aja ini yang ketiga ada kuning telur kuning telur cuma 4 biji 4 telur maksudnya ini maisen aku tepung pati jagung ini ada susu susu kira-kira dua saset yang aku pakai ini susu dan kau so ini preserve Dutch butter ini buat manisnya gula halus paling nanti dipakai cuman sekitar dua atau tiga sendok itu lalu ini vanili vanili or vanila ya mereknya kapak mas cap kapak mas sekarang aku mau masukin bahan-bahan ini ke sini terus nanti aku mixer so oke guys pertama-tama-tama yang bakal dimasukin adalah si margarin lumayan halus kayak tuning telur yang 4 butir ini gunanya buat ngelembutin ini susu yang tadi dua saset aku masukin so ini kita masukin tepung maizena sekitar 2 gula airnya cukup tiga sendok makan oke sekarang kita mix lagi terus kita masukin vanila aku lupa tuh vanila ini ini udah di semua dimasukin bahan-bahannya berarti ditumbuk sehingga enggak halus oke guys ini adonannya udah jadi nih terus nanti adonannya itu bakal ditaruh di dalam sini ini dimasukin nanti dijadikan kembang terus nanti di atasnya kalau udah jadi dikasih nanas sedikit aja ya jadi ini adonan yang tadi aku jelasin udah dan ini cetakannya bentuknya kayak gini adonannya itu dimasukin ke dalam sini sampai full ya ya nanti kalau udah full kan didorongnya dari sini nih kayak suntikan ya dan dia bakal muncul keluar dari sini lalu tinggal dibentukin bunga oke oke so ini tuh cuma didorong aja terus setelah didorong itu akan muncul nanti tinggal ditekan terus diputar udah diputar jadi kayak gini dimasukin lagi nanasnya guys taruh sini aku tuh seneng banget sama kue ini kalau dipakai nanas sebenernya atasnya itu kalian bisa taruh choco chip atau kismis atau apa aja yang ngebikin kalian suka udah pokoknya bikinnya seterusnya kayak gitu cuma didorong-dorong aja kalau bisa pasti dorong diputar puternya itu sambil agak dorong dikit karena biar pas ditarik dia tuh gak terlalu kopong tengahnya kalau tengahnya kopong kayaknya kurang enak aja gitu di liatnya so aku udah selesai bikin bikin ini akhirnya ada 4 tray sekarang tinggal aku mau masukin ke oven nanti setelah masukin oven dan udah jadi aku bakal kasih liat ke kalian dengan hasilnya kayak gimana oke ditunggu ya sekarang kita mau coba 20 menit dulu ya ini lagi di oven tinggal tunggu terlalu berkini aku kasih liat ya ini diah ini diah oke Selawar yang aku bikin Ini yang tadi Udah aku angkat Aku kasih lihat Gidinya kayak apa Gini 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 Guys Ini Udah aku masukin ke dalam topless Tuh Dan di belakang masih ada 2 tray yang belum dimasukin Yeay Terus aku masukin kesini biar cantik aja Kayak gitu Jadi kalau misalkan ada tamu yang dateng Biar keliatan cute Kayak gitu Tapi berhubung corona Dan lebaran gak akan ada tamu yang dateng Jadi ini untuk siapa? Nih Iya ini buat Skyler Nanti dihabisin sama Skyler So guys Jangan lupa ya Di subscribe Di comment Dan di like And hit the bell button Terus Jangan lupa kalau komen Yang ada-ada dulu aja ya Karena ini masih bulan puasa Hit the bell button So you don't miss new video Nanti kan video selanjutnya ya Di Youtube channel aku Bye guys Bye guys